Intro Halo, bersumpa lagi dengan saya abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org saya sudah mempunyai desain semacam ini dan jika saya start debugging saya sudah mempunyai semacam ini dan saya rasa lumayan keren dan saya tutup lalu saya menambahkan beberapa default saya memberikan mungkin oke, semacam ini lalu icon lalu sekarang saya akan menambahkan coding klik dua kali pada form dan di form saya menginginkan tombol oke, saya memberikan nama dulu B kirim mungkin semacam itu dan saya menuju ke coding lagi dan saya memberikan B kirim .enable sama dengan false oke, di pertama saya tidak ingin mengaktifkan tombol oke, seperti itu dan tombol saya sudah mati lalu saya memberikan beberapa import disini saya membutuhkan beberapa fungsi yang ada di import import system dan .web lalu import lagi dan system .net .mail oke, semacam itu saya sudah mempunyai semua yang saya butuhkan di import lalu saya menuju ke form lagi design dan klik dua kali pada tombol dan disini saya memberikan variable saya memberikan dim lalu mungkin mail dan disini adalah as new mail message oke, seperti itu lalu saya memberikan variable lagi dan saya membutuhkan smtp server dan disini saya mungkin memberikan smtp smtp s svr mungkin semacam itu dan saya memberikan s lalu new dan disini adalah smtp client oke dan disini sebenarnya saya sudah bisa langsung mengirim email dan disini untuk pengiriman email saya hanya butuh semacam ini smtp svr titik credential oke dan sama dengan lalu net dot credential network credential dan disini saya membutuhkan informasi yang berada di disini dan disini dan disini saya memberikan informasi di tb nama dan di tb nama saya membutuhkan penambahan yaitu server email dan saya memberikan add lalu gmail dot com oke seperti itu dan koma lalu disini saya membutuhkan password tb pass oke seperti itu dan selanjutnya saya membutuhkan port saya memberikan smtpsvr dot port dan di portnya saya memberikan 587 untuk gmail dan selanjutnya saya memberikan host smtpsvr lalu dot host dan hostnya saya memberikan smtp dot gmail dot com oke semacam itu lalu saya memberikan juga smtpsvr dan dot enable ssl oke sama dengan true dan selanjutnya saya memberikan informasi oke ternyata saya tidak bisa membuat ini dan saya memberikan variable baru saya memberikan dim mungkin pengirim s string dan sama dengan disama dengan saya memberikan ini oke dan disini saya memberikan pengirim oke oke maaf saya kurang tag dot tag dan disini n dan oke disini dot tag oke kita lanjutkan di video selanjutnya jika Anda menyukai tutorial yang sudah saya buat pastikan untuk subscribe di youtube saya atau kunjungi asl studio.org karena saya akan menambahkan banyak tutorial disana sampai jumpa di materi selanjutnya salam salam selamat 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 Terima kasih.